Intro Di balik ladang subur dan hijau ini tersimpan sebuah kisah yang mengagumkan tentang perjalanan seorang anak pengungsi Timor Timur yang berjuang untuk membawa perubahan bagi petani-petani di negerinya. Tahun 1999, eskalasi kekerasan yang meningkat di Timor Timur menjelang referendum membuat ribuan orang harus mengungsi. Sancho Suarez Marques yang saat itu masih berusia 11 tahun ikut orang tuanya meninggalkan kampung mereka di Osu, kebupaten Vikeke, Timor Timur menunjukkan pengungsian di Tua Pukang, Kupang. Ketika itu kan kita disuruh harus keluar, harus tinggalkan tempat itu katanya supaya bisa mengamankan diri, bisa aman karena ada konflik kan. Sampai di atas kapal itu, waktu itu masih pakai kapal perang itu berdesak-desakan. Orang yang sudah tua mati, kadang tidak bisa dikubur, itu dibuang ke laut. Itu bikin kita itu bukan ini, tapi seperti mimpi buruk, kita ketakutan. Dari Tua Pukang, melalui proses resettlement, mereka pindah lagi ke Naiponan. Bertahun-tahun hidup dalam kondisi sulit di pengungsian. Sanchez, panggilan agrabnya, menemukan kekuatan dalam kebersamaan dengan sesama pengungsi. Yang bisa bikin kita kuat ya, kan kita disitu banyak. Disaling menguatkan. Beberapa tahun kemudian, Sanchez pindah ke Jakarta setelah menamatkan sekolah di SMA Negeri Dua Pukang Timur untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, hidup di ibu kota tidaklah mudah baginya. Tanpa keahlian, tanpa pekerjaan tetap, Sanchez terpaksa bertahan dan sempat menjadi preman jalanan. Beberapa tahun saya di Jakarta, ya harapannya kita bisa. Mungkin hidup kita di Jakarta, di kota itu akan lebih baik. Ya malah saya diajak ke jalanan. Saya dibawa ke tanah abang, disuruh makan di mana-mana. Terus tidak bayar. Rasanya, wah saya sudah datang bukan untuk memperbaiki hidup, kita buat lagi orang lain susah itu. Itu yang memaksa saya, kalau hidupnya begini, ya biar saya kembali ke kampung. Nasib baik berpihak padanya ketika seorang tetangga sesama pengungsi memberinya uang, agar ia bisa melanjutkan kuliah. Sanchez tak menyanyiakan kebaikan hati sang tetangga. Dengan tekad yang bulan, Sanchez menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di bidang pertanian di kota Kediri. Kalau saya dulu di ajar bertani, mending saya sekolah pertanian. Kalaupun nanti saya gagal, saya tidak sampai selesaikan, saya dapat ilmunya dan saya pakai. Selesai kuliah, Sanchez kembali ke kampungnya dan mulai mengelola lahan garapan masyarakat setempat dengan sistem bagi hasil. Usaha pertaniannya sebenarnya cukup sukses, bahkan bisa membeli lahan dan membangunkan rumah buat orang tuanya. Namun, warga desanya sulit memahami bagaimana seorang berpendidikan tinggi malah memilih menjadi seorang petani. Mereka bilang, kalau kamu kan dulu di sini sudah biasa kerja tani. Kalau pergi sekolah hanya untuk jadi petani, untuk apa? Itu penilaian mereka. Padahal bagi saya, petani itu sebuah profesi yang mulia dan menurut saya sangat membanggakan saya. Kak Sanchez itu orangnya tidak mau kerja di pemerintahan begitu. Tapi ditentang sama orang tuanya. Kalau orang tua-orang tua di timur, itu maunya setelah anak-anak sekolah itu maunya harus bekerja di kantor, pakai seragam. Sedangkan kalau Kak Sanchez itu bukan tipe orang yang seperti itu. Dia mau mengembangkan ilmu yang sudah dia dapat di bangku kuliah. Jadi dia kembali kuliah itu, berkebun. Nah, berkebun itu ditentang sama orang tuanya, terutama bapaknya. Karena menurut bapaknya, malu. Malu sama tetangga, malu sama masyarakat. Sanchez sempat kehilangan kepercayaan diri hingga membuatnya enggan menginjakan kaki ke gereja. Ia pun kemudian melamar pekerjaan sebagai pegawai kementerian pertanian dan menjabat sebagai fasilitator desa. Gajinya tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup keluarga. Namun, status sebagai pegawai ternyata lebih masuk akal bagi para tetangganya daripada menjadi petani. Namun, tekat Sanchez untuk membuktikan bahwa pendidikan bisa membawa perubahan tidak pernah pudar. Lalu Sanchez menemukan jalannya saat bertemu dengan Joe Mota, seorang pengusaha yang memiliki visi yang sama dengannya. Ingin melihat petani-petani Indonesia merdeka dan sejahtera. Bapak itu segala-galanya. Saya panggil Bapak. Mungkin Pak Jod tidak senang saya panggilnya, tapi menurut saya dia bapak saya. Dia beri saya kesempatan untuk bisa mengembangkan saya punya mimpi. Dia orang pertama yang menghargai ilmu saya. Saya ketemu banyak orang, tapi ilmu saya ya dipakai. Diskusi. Nanti giliran pas eksekusi, saya hanya diajak di 2-3 minggu pertama, tapi setelah itu saya tidak dilibatkan lagi. ya karena cita-cita saya kan untuk kamu saya, untuk keluarga saya, untuk komunitas ekstim tim. Nah orang banyak tidak setuju itu. Bahkan ada yang pernah ajak saya untuk lupa sudah. Tidak boleh ingat mereka. Ya saya bilang, ya saya tidak bisa. Bapak malah suruh saya harus berpikir begitu, harus berbuat. Saya disuruh beli tanah besar-besar. Sekarang kita sudah ada 102 hektare. Itu semua akan kita kembangkan ini, kita coba untuk panggil mereka. Ya tanpa Bapak, kayaknya saya tidak bisa sampai di titik ini. Sebelum-sebelumnya, Kak Sanchez bekerja dengan orang itu, belum pernah ada orang yang sama kayak Pak Jo. Jadi menurut saya Pak Jo itu figur yang luar biasa, menjadi panutan Kak Sanchez, dan terutama buat saya. Karena saya sendiri yang menyaksikan ketika Kak Sanchez itu mulai bergabung bersama Bapak Jo. Sanchez pun meninggalkan pekerjaannya sebagai fasilitator desa. Bersama-sama, mereka membangun Timor Farm, sebuah lahan percontohan seluas 20 hektare di Desa Maukabatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dengan semangat inovasi, Sanchez mengembangkan metode Tani Nusantara, sebuah pendekatan pertanian yang ramah lingkungan dan sangat ekonomis. Dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar, biaya produksi pertanian bisa ditekan hingga lebih dari 85 persen. Membuka jalan bagi petani untuk meraih kesejahteraan. Di lahan itu, saya belajar dari tanaman itu sendiri. Kalau dia tumbuhnya tidak subur, dia tidak seperti teman-temannya yang lain, kita amati dia kenapa. Kemudian ada tanaman yang menyerupai dia di lahan yang sama, tetapi kok dia sehat-sehat saja. Nah itu, itu yang kita ambil, kita manfaatkan, ada yang jadi pupuk buat kita kembalikan, ada yang jadi obat. Dan puji Tuhan sekarang, bisa berhasil. Dengan metode tani nusantara yang mudah, murah, dan sederhana, itu kan kita bisa memangkas biaya produksi, itu akan sangat menguntungkan bagi petani. Sanchez juga membentuk Satgas Penyuluh Pertanian yang terdiri dari 10 orang. Dengan misi awal membantu 2.400 petani di 80 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara dan Melu Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebarkan metode tani nusantara untuk membebaskan para petani dari ketergantungan pupuk dan pestisida kimia. Selama ini kan petani itu sangat tergantung. Dia bergantung kepada pupuk, dia bergantung kepada pestisida. Jadi, kita berharap itu dengan metode-metodenya kita, pupuk yang bisa kita bikin, bisa kita buat, pestisida yang kita bisa buat. Jadi kan pada dasarnya dengan kita mempelajari metode yang muda ini, yang murah dan sederhana ini, kita benar-benar, benar-benar bisa membantu petani untuk keluar dari ketergantungan itu, membuat petani benar-benar merdeka. Hamparan ladang jagung yang subur ini menjadi bukti bagaimana metode tani nusantara bisa diterapkan di lahan kering dengan sumber air terbatas. Karena kita di sana itu istilahnya Thomas ya. Kalau tidak bikin, tidak sentuh, maka sebesar apapun ceritanya, itu orang tidak percaya. Karena itu, di tempat saya, saya bikin dulu, kemudian saya ajak mereka, habis itu saya suruh mereka terjun juga, baru mulai percaya. Mereka mulai tertarik, mereka mulai mau ikut. Metode pertanian yang diterapkan Sanchez menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari kalangan akademisi, salah satunya dari Universitas Pertahanan Sentur yang melakukan kegiatan studi banding di kebun Sanchez. Kita ke sini, Pak, jauh-jauh mau belajar ini sama Pak Sanchez bagaimana caranya nanam padi, nanam jagung, nanam palawija, nanam buah, biar hasilnya bagus kayak gini, Pak. Ini kan Pak Sanchez tidak menggunakan pesticida kimia. Ini biayanya murah. Murah ini, Pak. Dengan biaya yang murah dapat hasil yang bagus. Kita mau belajar di sini, nanti kita terapkan di Jawa. Sanchez tidak berhenti melangkah. Dia tergerak untuk membantu warga desa yang sering kehabisan persediaan pangan, sehingga terancam kelaparan. Caranya dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Program ini disebut Kavling Ketahanan Pangan Keluarga yang bertujuan membangun keberlanjutan pangan di komunitas lokal. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara maksimal, warga desa dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka sendiri. Melalui teknik inovatif, mereka mengatasi keterbatasan air dan menciptakan model yang dapat diterapkan di seluruh wilayah. Sanchez tidak pernah melupakan kapungnya sendiri, tempat ia dibesarkan. buah pukang, tempat semua impian ini tumbuh sebagai benih. Ini mama-mama saya ini. Saya kan satu tahun di sini dengan mereka. Itu kan saya tidak punya dapur, saya makan saja di keliling-keliling. Di mana ada makan, saya makan. Ia sedang menyiapkan lahan sekitar 100 hektare di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT yang akan didedikasikannya untuk 100 keluarga yang hingga saat ini masih hidup dalam kesulitan. kita orang tim-tim ini kan anaknya banyak. Bahkan ada tasarnya itu harus jual anak. supaya dapat uang anaknya dikirim jadi TKW padahal umurnya belum cukup. ya supaya mereka bisa hidup. Harapan saya sekarang kalau bisa, saya bisa ajak. Yang di KMKM itu saya bisa ajak keluar. Jadi, kalau bisa, jadi mandor buat diri sendiri, jadi bos buat diri sendiri. jangan ada yang atur kita, tapi jangan sampai kita sengsara. Saya hanya melakukan ini karena saya tinggal dengan mereka waktu kecil. Saya tahu betapa sulitnya kita di sana. Saya ada kesempatan untuk bawa mereka keluar. Ya, saya coba lakukan. Sancho Suarez Marques tidak hanya menanam benih di tanah, tetapi juga di hati dan harapan banyak orang. Melalui dedikasi dan semangatnya, Sancho Suarez tidak hanya membantu para petani meraih kesejahteraan, tetapi juga menjaga keberlanjutan regenerasi petani di Indonesia. Kita harus bersatu untuk menciptakan suatu perubahan yang berarti. Saya percaya dengan kemandirian pangan, kita dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Ya, minimal untuk generasi yang akan datang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.